Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay guys lagi di channel Rati Salam Official ya guys semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana nih kabar kalian Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya guys ya Gimana kalian masih covid Masih kak garisnya samar-samar Ya gak apa-apa sabar ya Namanya juga kita lagi di uji sakit ya guys ya Harus terima diminum panadolnya Insya Allah segera pulih lagi Amin ya Rabbul amin Gimana buat kalian yang masih Telepon majikannya dibungkus pakai handuk Karena diteleponin dep kolektor terus Ya buat majikan yang Biasa aja sih ya Gak apa-apa ya guys ya Kalau majikannya mafan ya Gak apa-apa ya Mungkin kalian harus berpikir Oke mungkin ini cara Allah untuk saya menjauhi riba ya guys ya Ambil sisi positifnya insya Allah Selama kamu menerima dengan ikhlas Selama kamu berusaha untuk Apa namanya memperbaiki ya guys ya Selalu ada jalan Insya Allah kalian diselamatkan Amin Jadi jangan patah semangat ya guys ya Buat teman-teman kita yang mungkin saat ini Apa namanya Masih berbaring di rumah sakit Pastinya ya guys ya Kayak Sam selalu mendoakan kalian Supaya Allah angkat sakitnya Aduh ya guys ya Kadang kita tuh Bersyukur lah guys Ujian hidup manusia tuh beda-beda Ada yang di uji sakit Ada yang di uji Apa namanya Hutang ya guys ya Ada yang di uji Majikan gak kasih makan Itu masalah ya kak Gak apa-apa Ujian beda-beda ya kan Iya Ikhlas ridho menjalani semuanya Insya Allah Kita pasti bisa Padahal kita harus Bicara apa nih guys hari ini Oke Kayak Sam hanya membagi satu kisah Dimana ini berkaitan dengan kontrak mandiri Kalian mau gak sih kontrak mandiri itu apa ya guys ya Jadi hari ini Kayak Sam ini Mendapatkan satu kisah Dimana ceritanya gini guys Kayak Sam saya ini diancam sama majikan Mau di blacklist Kenapa Karena saya ini extend visa udah dua kali kak Nah denger-denger saya ini kak Di kontrak mandiri kak sama majikan Dikarenakan saya ini Dipindahkan dari agent lam saya Di agent yang di TTP Katanya guys Agent barunya ini cuma Ditumpangi Untuk proses medical aja Nah setelah itu Agensinya itu ngomong Kamu ini bukan tanggung jawabnya saya Jadi kamu jangan cari saya Kalau ada apa-apa Kayak gitu guys Nah berjalannya waktu Apa namanya Pekerja migran ini Kan dua kontrak ya Dua kontrak berjalan dengan majikan ini Nah berubah total guys Semenjak dipindah agensinya Nah pekerja migran ini Mencurigai bahwa dia ini Melakukan kontrak mandiri Soal majikannya Nah setelah kontrak ini guys Ini pekerja migran ini Mendapatkan Apa diskriminasi ya guys ya Dimana dia libur ini Satu bulan sekali Masa iya kita dua kontrak Malah ditekan untuk libur dua kali Terus gajinya dicicil Katanya guys Terus dipaksa Kalau misalkan kamu ini Saya berhentikan sekarang Kamu ini harus pulang ke Indonesia Saya akan blacklist kamu Dengan ancaman-ancaman tersebut Ya pekerja migran ini Ya karena dia masih pengen cari kerja Ya guys ya Pengen dapat gaji gitu ya guys ya Terus dia ini coba Cari-cari agency Karena mau finish nih Nanti di bulan Desember ya guys ya Masih enam bulan lagi sih ya Tapi kan ya udah jaga-jaga Nah cari beberapa agent ya guys ya Katanya agentnya pada nolak Katanya gak bisa ini Harus pulang dulu ke Indonesia Ini artinya nih pekerja migran ini Semakin yakin nih Kayaknya saya ini Di kontrak mandiri kak Gimana katanya harus proses Melalui PT ulang lagi kak Terus berarti saya harus Bayar potongan lagi kak Aduh kak saya minta penjelasan dong kak Oke Kita bahas yuk Kasus mbaknya Dan apa sih yang dinamakan kontrak mandiri Kalian ini coba Ya buat majikan nih Yang pengen kontrak mandiri Agar lebih berpikir ulang Karena dampaknya ini Banyak mudorotnya Untuk kita guys Pekerja migran Oke Kita bahas guys Kita bahas tentang kontrak Kontrak mandiri dulu Ini kontrak mandiri ini Sudah berlaku ya guys ya Per Januari 2017 Intinya KJRI ini sudah Membolehkan Kita dengan majikan ini Melakukan kontrak mandiri Dimana segala proses Renew kontrak Dengan majikan yang sama Itu bisa dilakukan oleh sendiri Nah persaratannya apa aja kak Ya persaratannya kalian harus mengambil formulir Di KJRI Yang diisi oleh majikan Nah Diisi guys Nah jadi nih buat kalian nih Yang mungkin curiga Apakah saya di kontrak mandiri ini sama majikan Kalian bisa Apa namanya Bisa Bisa nginget-nginget tuh Kira-kira Saya tuh prosesnya kayak gitu gak sih Kalau prosesnya kayak gitu Ya kemungkinan Kalian di kontrak mandiri Ya guys ya Tapi kalau enggak Ya berarti kalian itu masih kontrak agency Ya guys ya Nah Apa sih bedanya kontrak mandiri sama kontrak agency Ya kalau kontrak mandiri itu tanpa agency ya guys ya Jadi diurus berdua aja nih sama majikan ya Nah pertama kontrak mandiri ini kan tanpa agency ya guys ya Apakah medical check up Ya medical check up Apakah ada asuransinya Ya karena bagian dari persaratan itu memang Majikan ini harus menadatangani Yang dikeluarkan oleh konsulat Bahwa hak-hak pekerja migran pun harus tetap di Apa namanya Pertanggungjawabkan ya guys ya Termasuk medical Termasuk asuransi kesehatan Majikan ini memberikan guys Tapi memang biayanya jauh lebih murah Ketimbang kalian Apa namanya Lewat agency Tapi Kalau kayak Kalau katakan Ini lebih mahal guys Iya Renew kontrak di agency itu Paling juga 2000-3000 ya guys ya Nah ini bisa bolak-balik guys Bolak-balik Iya kalau majikannya rumahnya di koswebe ya guys ya Nah Kalau majikannya rumahnya ditundun Harus ke KJRI dulu Terus ke imigrasi Ke KJRI lagi Ke imigrasi lagi Emang serumit itu kak? Iya Terus juga kalian harus menyertakan foto ya guys ya Antara kamu dan majikan Jadi kamu ngerasa Nggak tuh foto ya guys ya Untuk perseratan Nah Terus setelah dari KJRI Baka kalian ini Apa namanya Mengambil formulir Di Formulir kontrak kerja Di imigrasi ya guys ya Di lantai 2 tuh Kalian ngambil formulir kontrak kerja Sama ID ya guys ya Yang harus ditandatangin kamu Dan ditandatangin majikan Nah setelah itu Ribet guys Ribet Pokoknya ribet deh ya Terus kalian juga harus mengembalikan lagi tuh Draftnya ke KJRI Kalau misalkan sudah di approve nih Baru kalian mengambil visa di imigrasi Begitu guys prosesnya Nah Bahayanya apa Kalau kontrak mandiri Kontrak mandiri ini Ya tanpa agency ya guys ya Jadi kalian ini Gak enaknya kontrak mandiri itu Di intermittent Notice Ataupun Notice Atau break kontrak Bahkan finish kontrak Kalian wajib pulang dulu ke Indonesia guys Jadi gak bisa Stay di Hong Kong Untuk tunggu visa ya guys ya Beda sama yang di agency Kalau agency itu finish ya Kalian itu masih bisa cari majikan Dan bisa tunggu visa di Hong Kong gitu ya guys ya Karena bisa diproses melalui Apa namanya Agent ya guys ya Kalau kontrak mandiri gak bisa guys Jadi kalian harus pulang dulu Kalau kalian mau pekerja lagi ke Hong Kong Ya Kalian harus mendapatkan cop dari PT itu ya guys ya Iya Dan kontrak mandiri itu Kalian harus waspada Itu tidak terdaftar di BP2MI guys Jadi di sistem itu Kalian itu gak terdaftar Iya Makanya ini Yang bikin Apa namanya Rugi untuk pekerja migran ya guys ya Nah Kalau kontrak mandiri itu kak Baiknya untuk apa Jadi kontrak mandiri itu Dianjurkan kepada mereka yang memiliki skill ya guys ya Memiliki keahlian Contoh Contoh aja nih Misal kaya Tisam ini bisa nyetir mobil Kaya Tisam ini merasa Kalau tenaganya kaya Tisam ini bisa dipasang harga dengan harga gede gitu ya Misalkan ini contohnya aja Nah jadi kaya Tisam ini Kemudian kaya Tisam ini memiliki SIM SIM untuk mengemudi di Hong Kong Nah terus bosnya kaya Tisam ini ngomong Eh udahlah nanti kontrak kita kedua Kita kontrak mandiri ya Nanti kamu nyupirin anak saya nih Tapi gaji untuk kamu Saya naikin gede Nah itu kan akan membuat kaya Tisam ini Lebih diuntungkan ya guys ya Iya kan Makanya kaya Tisam ini karena merasa Kaya Tisam ini memiliki keahlian Nyetir dan Apa gajinya bisa nego dengan majikan ini lebih tinggi gitu Yaudah oke deh Saya kontrak mandiri deh sama kamu Bos Akhirnya kaya Tisam sama bos Kaya Tisam ini kontrak mandiri Kaya Tisam ini proses Dan akhirnya visa kerja turun Nah kaya Tisam ini mulai nih Bekerja dengan kontrak mandiri Dengan nyetirin anak majikan misalkan Nah gaji yang kaya Tisam dapet Ini gede ya guys ya Jadi apapun resikonya Kalau majikan udah selesai nih Finish Yaudah berarti resiko yang harus kaya Tisam tanggung adalah Oke deh berarti saya cukup nih gaji segini Saya siap pulang ke Indonesia Kalaupun saya akan datang lagi ke Hong Kong Saya proses awal dari PT lagi Ya guys ya gitu Tapi kalau misalkan untuk pekerja migran Domestic helper Ini sangat ngedorot guys Sangat merugikan Karena apa? Karena yang ada kita dibego-begoin Soal majikan Suwer deh Nih bayangkan aja Siapa kalian mau minta perlindungan Sama siapa? Sedangkan kalian aja Nggak terdaftar di B2MI gitu ya guys ya Mau minta tolong sama siapa? Nah Uzubila mendali Kalau misalkan kalian ada kecelakaan kerja Atau apa ya Memang kalian ada asuransi Tapi majikan itu Nggak mau ambil resiko guys Nggak ada yang akan nyerebu majikan gitu KJRI yang nggak akan mungkin semaksimal itu Nolong kalian gitu Ngerti nggak? Jadi untuk itu Kalau majikan kalian Cece kita kontrak mandiri aja Saya no Sorry bos Saya mau ganti majikan aja Kalau kamu kontrak mandiri Saya nggak butuh long service kamu Iya ya guys ya Karena sebagai domestic helper Kita harus memikirkan Jangka panjangnya nih ya guys ya Oke Sekali lagi Kontrak mandiri itu menguntungkan Untuk mereka yang memiliki keahlian Tapi kalau kita domestic helper Yang maaf-maaf Minim informasi Dimarahin udah nunduk Gimana kita mau memperjuangkan gaji kita Kalau misalkan posisinya Kayak mbak ini Dicicil gajinya Iya kan? Kita aja nggak bisa ngelawan majikan gitu Majikan dengan senaknya aja Cece saya bayar gaji kamu 2000 dulu deh Kita mau ngadu sama siapa? Nggak punya agensi loh Nggak ada agensi yang marahin tuh Nggak semua agensi itu Nggak memback up kita ya guys ya Ada juga agensi yang bertanggung jawab Kalau kita ngadu ke agensi Eh agensi Itu gaji saya masih dicicil Agensi langsung cepetan telepon Eh majikan Kok kamu Nggak gajinya full? Iya kan? Itu enaknya punya agensi ya guys ya Terus juga kalau misalkan Ada agensi yang memperjuangkan long service Iya kan? Iya nggak semua agensi itu buruk guys Maka dari itu Lindungi kamu Lindungi pekerjaan kamu Dengan Apa namanya Aturan yang benar aja ya Berapa sih bayar agensi guys? Dan itu pun bukan kamu yang bayar Ngapain juga kamu pusing-pusing gitu Suruh majikan itu lewat agensi Mulai sekarang ya guys ya Jangan mau dikontrak mandiri Kalau kalian nggak mau pulang dulu ke Indonesia Kak nanti kalau kesini lagi sistemnya Apakah kita bayar potongan? Sebenernya kalau misalkan kontrak mandiri itu nggak perlu ya guys ya Karena kan kita X ya guys ya Kontrak mandiri juga Kalau misalkan nih Contoh kita di majikan yang sama Kayatisam punya Apa namanya Dulu cimengnya sama kakek misalkan Kakek ini meninggal Terus Apa namanya Si Majikan Itunya kan tinggal nenek Nah nanti namanya itu diganti nenek Itu kita wajib pulang dulu ke Indonesia guys Apapun itu kita wajib pulang dulu ke Indonesia Ya iya itu Kontrak mandiri itu nggak enaknya ya guys ya Pokoknya merugikan deh Kalau kita visanya domestic helper ya guys ya Karena Kita harus menyelamatkan hak-hak kita gitu guys ya Kasian dong Ya kan Kalau kita gajinya dicicil-cicil kayak gitu ya guys ya Udah kita kalau dimarahin majikan itu Aduh Nggak Apa ngeliat matanya majikan aja Aduh kayak gimana gitu ya guys ya Baru-baru kita mau memperjuangkan hak ya Takutnya hak kita nggak dibayar Kita mau nangis gimana Iya kan Udah kita disuruh pulang gitu ya guys ya Memang kalau tiket pesalah tetap ya guys ya Majikan tanggung jawab Karena itu kan aturan ya guys ya Aturan ketenagakan kerjaan di Hongkong gitu ya Jadi hak-hak tetap dikasih Itu pun kalau majikan bener ya Untuk itu pilihlah Yang normal-normal aja Nah menurut kalian nih dari cerita kayak sama ini Kalian mau nggak sih di kontrak mandiri Gajinya 8 ribu deh Mau nggak Kalau majikan kalian menawarkan cece Saya gajikan 8 ribu Tapi kontrak mandiri yuk Mau nggak Jangan percaya Mungkin saja Dia lagi modus Mungkin itu aja guys Semoga bermanfaat untuk kita semuanya guys ya Majikan baik Belum tentu selamanya Untuk itu mengantisipasinya Dengan cara Nggak usah Apa namanya Terbuai dengan rayuannya guys ya Gaji standar Yang penting kalian aman Kalian nikmat hidup Bisa ngopi Enak Kak Isam ngopi aja Iya guys Kak Isam ini belum ngopi Belum ngopi 5 gelas maksudnya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh